Intro Pemirsa ratusan masa kembali melakukan unjuk rasa terkait pembongkaran Tugu Pencaksilat di Kabupaten Madion. Mereka menuntut kapolres dan dandim setempat segera dimutasi. Akan tetapi tuntutan tersebut tak langsung didengar kedua pejabat terkait karena sedang tidak berada di lokasi. Lebih urgenci korupsi! Masa yang mengatasnamakan Forum Koordinasi Pecinta Budaya Menggeruduk Mapolres Madion, Rabu Siang. Sebelum berorasi, masa melakukan aksi tabur bunga setaman di depan pintu masuk Mapolres yang dijaga puluhan personel kepolisian. Dalam aksi kali ini, Forkopimda tidak menolak pembongkaran Tugu Pencaksilat di tempat fasilitas umum. Namun dengan catatan bangunan yang berdiri di atas fasum dan tak mengantungi izin juga harus dibongkar. Masa juga meminta para tidak tebang pilih pembongkaran Tugu-Tugu Pencaksilat. Ketika kami datang, please! Mis weakness, lawmakers, patreon virggel hati ini sudah tebang pilih pembongkaran Tugu Pencaksilat di tempat yang menolak pembongkaran Tugu Pencaksilat. Maka kami sepakat untuk melakukan kegiatan ini hari ini. Ini adalah perjalanan yang sudah berjalan. Beberapa waktu lalu, Forkopinda telah melakukan aksi UNRAS menolak pembongkaran Tugu Pencaksilat. Alasannya, kegiatan itu dinilai tidak urjan. Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo sempat memberikan keterangan bahwa pembongkaran Tugu Silat dilakukan di hampir semua daerah Jawa Timur. Pelaksanaannya dilakukan mandiri oleh perguruan Silat. Terima kasih.